hai 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 yura tempat kembali di celpa berbeda sampai sekali Oke teman-teman di video nih gua mau itu ya lanjut main Black Clover lagi teman-teman eh gua belum bermainin terlalu itu sih temen gua belum mainin terlalu dalam saya Black Clover ini ya Jadi gua baru baca-baca aja soalnya nih masih di server server itu temen masih server Kanada ya Jadi nanti kalau ada kalau udah rilis yang global yang di sea temen-temen Southeast Asia Asia Tenggara ya itu bakal bukan diri set ya kita mesti ulang dari ulang dari awal lagi gitu jadi gua mau coba nih gua udah lihat-lihat Samo nya temen-temen gue udah lihat gacanya ya jadi ini Oh ya ini ada pvp ya temen-temen ada player versus player jadi kita mesti hati-hati dalam ngeliat ngeliat karakter temen-temen jadi gua udah lihat nah ini selektif Samo nya selektif Samo ini kita bisa reroll temen-temen untuk dapat karakter ya Nah kita bisa reroll terus-terusan contoh ini ini misalnya kan ini itu gua ya ini ini jangan dipencet yang confirm result yang save result ini kalian pencet enggak papa ini kita bisa Samo terus temen-temen tapi yang kita udah dapet ini contohnya gua dapet ini itu enggak hilang temen jadi ini kita Samo nih kita Samo nih bisa baik sih ini game temen-temen ini pasti dapet ya ini pasti dapet SSR per summon ini bisa 20 kali temen-temen bisa 20 kali Oke dan bisa dapet dua ya gua pernah dapet dua temen-temen gua pernah dapet dua ini dua SSR nih kita lihat dapet siapa eh ini dapet Charlotte ini sih kalau saran yang gua segera di itu nih jangan disave temen-temen jangan di confirm result jangan disave kalau kayaknya nggak berkenan sama gacha kita bisa atau enggak nih contoh gue udah gacha ini ya temen-temen kita bisa tinggal gobek aja tinggal gobek atau Samo ulang sebenarnya nih ya kita cek riset itu tetap sama eh enggak enggak ini kita mesti Samo dulu kita mesti Samo dulu ya jangan gobek teman yang tadi tuh masih ke save temen-temen yang tadi dapet si wah ini dua SSR wih kita skip aja temen-temen Oh dapet dia lagi Oke lah ini kita save ini dua SSR nih anjir nih Oh yang satu lagi Laikon ya Laikon nah ini kita bisa save result nih save result ya nah ini kan yang awal nih temen-temen ini kan yang awal nih ini yang awal ya eh tapi yang awal juga dua SSR tuh kelihatan nih ini yang awal yang tadi tuh sebelum ini ya ini agak bingung sih karena sama ya ini sekarang bisa diganti sama ini temen-temen tinggal di save nah tuh udah kesave sekarang kesave yang ini jadi kita gacha berkali-kalipun yang selama kita nge-confirm result itu bakal tetep dapet yang ini temen-temen jadi enak ada sistem reroll reroll brutal sih 20 kali ya ini kan udah oke nih udah gacha-nya saranku sih gacha sampai 20 kali ya temen-temen toh ini udah di save ini misalkan kalian gak gak takut hilang yang ini gitu loh temen-temen kita summon nah ini kan dua SSR ya hoki itu jadi ya udah jangan nih ini kita lihat dua bisa dapet dua SSR kok eh ini hajarnya sampai tiga SSR atau bisa dapet atau enggak ya hajarnya sampai tiga SSR gitu atau apa ya ya jangan di save-save yang penting jangan di save-save nih siapa nih anjir Oh ini ketuanya belalang itu ya kedua tim belalang ya temen-temen ketuanya tuh oke ini keren juga ya ya ini summonnya tuh nggak usah jangan di-confirm jangan di-save summonnya terus reroll brutal sampai mungkin kita dapetin tiga SSR lah ya oke deh enak kan temen-temen jadi nggak usah repot-repot reroll-reroll sih bikin akun baru oh Fugelion nih pasti keren tuh kan Fugelion ya eh cuma satu SSR kita oh ya tapi yang tadi itu karakter yang bagus temen-temen ya yang tadi itu ya yang nih bentar kita save nih yang ini tuh karakter bagus banget sih gue kayaknya mau ambil gue mau ambil ini temen-temen dia itu di buffer ya dimana kita butuh banget soalnya nih banner lain tuh dia nggak ada di buffer nih kan attacker ini attacker ini support temen-temen gue sih kalau saran gue sih kalian ambil juga ikutin gue dah kalian ambil di buffer aja temen-temen ambil dia sih si ini eh rajanya raja diamond kingdom ya rajanya raja dia kan raja di kerajaan sebelah temen-temen diamond kingdom ini temen-temen ini sih jadi kesaran gue ambil dia di di buffer temen-temen dia bisa naikin damage tim kalian sedangkan di banner lain temen-temen season 1 ini nggak ada di buffer ya ini attacker nih ini yami juga Captain yami yang di ini yami merah ini juga attacker temen-temen jadi kalau saran gue sih ambil yang ini ya di buffer ini di ambil si ini si siapa itu namanya ya gua nggak lupa namanya sih gue inget itu raja-kerajaan berlian ya temen-temen kita salmon lagi sampai 20 kali ya ngapain brutal coba kita lihat ya dua SSR pokoknya kalau itu ayo ayo berubah dong kayak tadi enggak ya tadi berubah kayak nah ini dapet dia lagi tapi enggak lah ini jangan diambil lah anjir jangan diambil nih Lotus Lotus jadi si Lotus ini menurut gue pengen mantepan tadilah dua SSR tuh dua SSR aja ya nih skip lah ya hajar salmon lagi baik ya ini game temen-temen dikasih ya tapi semoga ada PC Client lah ya ini game lah ya Black Clover Mobile temen-temen anjir ijauh gila ini sih udah pasti reroll mau dapet siapapun reroll lah ya ini sih gini sadis William William ini support ya juga gua lihat-lihat cukup bagus sih temen-temen coba kita lihat ya nggak bisa dilihat William itu juga cukup bagus sih temen-temen cuman gua lebih yang itu kan ada Mimosa juga ya ada Mimosa juga support walau dia healer sih ya temen-temen eh nggak healer sih beda lagi ya harusnya eh sama apa beda sih kayaknya beda ya temen-temen ini juga boleh yang itulah yang Lotus sih menurut gua paling oke temen-temen untuk kalian ambil ya kalau nanti mau main di global temen-temen kalau main di sini mah bebas oke satu lagi ya yang tadi tuh pengen hoki aja ini lagi ya si Lotus lagi ya Lotus ini sih si Lotus yang paling gua itu ya paling gua suka sih jadi di buffer soalnya temen-temen hati-hati ya di game ini nggak boleh ya temen-temen waifu waifu gitu wah waifu nomor satu nggak boleh temen-temen karena ini ada pvp ya ya boleh-boleh sejak cuman jangan nangis nanti kalau dibat di MMA di pvp atau di pva kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalian nggak bisa ngapa-ngapain di pva gitu lawan ini nggak bisa lawan itu nggak bisa ini nggak hati-hati lu ini bukan kayak game sebelah ya game sebelah nggak usah mikir tiris juga ngapapa aja nggak ada pvp ya emang game buat gacha doang itu nggak usah pakai otak juga nggak ngapain ini hati-hati loh temen-temen jadi gue sangat menyarankan sih nah fugelion lagi yang tadi the bike bagus tuh udah dapet yang gua mau itu lagi dua double SSR lagi sama-sama netus brutal nggak ada masalah ya tapi ada animasi berubah ya tadi ini siapa nih suara William ah William William dapet ini ini terus ya William ini gua penasaran dia tuh support deh kalau nggak salah temen-temen supportnya tapi kalau support kan ada gitu ada Mimosa di season satu temen-temen ada Mimosa di season satu ya aduh no gel no gel si no gel ya pasti no gel bener kan no gel no gel tuh itu kalau kalian nonton animenya ngeselin banget si no gel teng 2 anjir jarangnya dapet 2 ya berarti hoki loh tadi tuh aduh coba akuannya bisa dibuat di global anjir tapi kalau bisa dibuat di global gua rajin men uh set ini mah skip lah temen-temen ini dapet duplikat tapi duplikat ini bisa buat enchant ya buat memperkuat lagi temen-temen tapi eh ini kan untuk game awal-awal kita lebih butuh koleksi banyak karakter temen-temen ayo dong dua lagi dong oke suram ya kita lebih baik butuh koleksi banyak karakter sih temen-temen ini charlotte lagi nih oh buk oh ini adeknya fujeleon lepo repot repot lepo 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 tiga kali lagi kita sampai habis aja temen-temen ya dua lagi dong anjir pelit ya oh ini sih itu sahri ya sahri ya oh bukan deh bukan bukan ini di buffer juga sih ini di buffer juga sih temen-temen ini juga gua rasa boleh ambil dia tapi yang itu gua udah baca skillnya ningkatin damage sih itu incapacitated ada incapacitated si siapa tuh Lotus ya Lotus tuh ada incapacitated nih anjir cuma satu ya lepo lagi anjir lepo 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 oke anjir sih gaup C satu kali lagi ayo ini dapet tiga dong nggak bisa dapet tiga atau eh ini kayaknya animasi beda nih bisa dapet dua nih iya nih Zer Oh enggak temen-temen kaya langgodong berarti misi tearu noje ya paling ngeselin oke nah udah kita udah 20 kali ya abis itu kita ambil yang eh kita tunggu ya ini anjir masa check result anjir masa kita ambil yang ini ya yang tadi kan you cannot save the last confirm result nah confirm result kita yang ini ya yang ini nih temen-temen kita confirm ya jangan yang ini ya ini kita confirm nih nah ini nah sip check your magie Oh udah abis nah kita dapetnya bakal yang kita mau Lotus jadi itu gacha brutal atau men gacha brutal nggak masalah kita lihat mage kita temen-temen mage info nah kan dapetnya dia kan nah Lotus kan bukannya si nojel kan temen-temen ini ini moda untuk moda awal nih mantep nih temen-temen sini ada incapacitated ya go temen sih terus bisa reduce speed ya speed mobility disini bahasanya mobility temen-temen beda ya Oh ini ada speed ya berapa beda ya temen-temen itu reduce mobility mobility lambangnya sepatu juga sih tapi ini speed sepertinya bukan sepatu ya temen-temen coba kita lihat eh ada nggak ada mobility anjir gua rasa speed lah sama aja lah anjir gua rasa speed lah nih mau bahasanya dikeren-kerenin aja tuh 60% infrik reduce mobility gua rasa ini bagus banget ya sini ya temen-temen ada incapacitated incapacitated reduce damage taken oh ini ada reduce speed juga nih oh berarti beda deh mobility 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 tuh nggak tau apa ya temen-temen cuman ya ada reduce speed remove buff ya lengkap ini ada incapacitated nih increase damage taken 50% ya terus abis itu reduce damage resist ya jadi ini 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 gila banget sih ini bakal nopang damage kalian banget sih si Lotus ini menurut gua sih temen-temen ya jadi kalau gua gua nanti global gua bakal pilih dia sih temen-temen ya gua bakal pilih dia sih atau nanti siapa tahu ada yang beda ya temen-temen nah terus abis itu nah untuk gacha lagi kita di ini ini kita yummy atau yang ini temen-temen nah masalah yang ini itu gua udah lihat tadi ya kalau kita PT nih ini PT nya ya 200 kali summon ya berarti 20 kali multiple temen-temen eh bener nggak tunggu 200 200 kali 200 kali ini 10 kali multiple iya 200 kali summon 20 kali multiple bener ini kita bisa pilihnya salah satu temen-temen kita ya probability ini kita nggak bisa pilih ini temen-temen kita nggak bisa pilih ya jadi kalau saran gua sih ambil yang ini dulu lah temen-temen ini cukup ini karakter yang bagus ya kalian bisa lihat kekuatannya temen-temen eh kalian bisa lihat nih kekuatannya YAMI YAMI SUKEHERO ini dia eh apa tuh dia kalau nge-crit bisa kalau critical dia bisa kasih bleed ya temen-temen dan criticalnya enak nih criticalnya mudah di proc nih temen-temen terus pasifnya aja increase crit damage ya ini bagus banget sih kalau gua bilang ya temen-temen terus bisa stun juga ya bisa stun juga eh kalau nyerang musuh boss ini increase 30% damage deal dia jadi dia ini cocok ya sama si itu tadi yang tadi lotus temen-temen si lotus tadi kan increase damage nah ini grand crit rate temen-temen ini mantep banget ya mantep banget YAMI SUKEHERO ini tapi statusnya saya nggak bisa kita lihat ya crit rate nya berapa persen tapi tenang aja ada increase crit rate temen-temen nge-hantap lah ini YAMI ini gua temen-temen sih eh ininya skip dulu lah ya combine attack ya kita lihat skillnya kan ada tiga tuh sebenernya skill tuh ada tiga ya increase crit rate ini special skillnya 8% inflict bleed nah sedangkan yang udah kena bleed eh sedangkan eh ini bisa landing oh enggak deh kalau yang bleed baru crit temen-temen kalau inflict bleed oh kalau crit baru bleed inflict bleed ya temen-temen ini mantep banget itu setiap persenannya udah gede-gede tuh karena dia single sih temen-temen kecoh ini oh enemies ya dia lebih ke single sih ya temen-temen ini an enemy ini an enemy ini yang itu area jadi ini YAMI jadi kalau YAMI ini pasti dapet pasti dapet anti-garantite temen-temen kita coba ya sekali ya ini dia perlu 1200 ya sekali gacha temen-temen nah udah beli yuk kayaknya kok pintu itu nggak ngaruh ya ya anjir di prank gua kirain mah dapet ya tadi ada bintang-bintang ya animasinya juga itu sih anjir sampis dan sampis nah ini buat batu enchant tuh temen-temen tapi yang SSR pasti ini free free suka ngeprank nih si si itu ya siapa itu namanya siapa itu kepa desa HG itu ya kepa desa HG kepa desa HG ngomong Dumbledore aja lah ya Dumbledore aja ya gitu temen-temen beres ya mantep ya ini game baik sih temen-temen nanti di global kita ada di global gua bakal ambil si ini sih ini sama sama gua ambil yami merah dulu lah gua bakal ambil yami merah dulu temen-temen yang ini ya gua bakal ambil dia dulu kok yang ini dibagi tiga soalnya dibagi tiga ini agak repot chance nya tadi kalian bisa liat ya salah satu doang dapet ya ya syukur-syukur di tengah-tengah dapet sih temen-temen terus yang duplikat tadi kalo dapet duplikat itu bisa nih coba kita liat ya gua juga masih lupa-lupa ini ini kan pasti ada nih duplikat ya kita bisa level up ya duplikat tuh memperkuat ya memperkuat apa enchant ya ini ya duplikat tuh memperkuat nah ini nih temen-temen nih nih oh gila gua berarti belum dapet ya berarti gua belum dapet itu tuh enchant bisa di enchant tuh view enchant level coba enchant pasif ini enchant pasif oh berarti hmm nih enchant tuh perlu duplikat tuh duplikat ya perlu duplikat naikin status naikin CP temen-temen naikin CP dia ya naikin CP berarti sebenernya penting sih nanti di endgame pasti kita ngincar duplikat terus ya nah ini kan udah ada nih temen-temen udah ada itunya ya udah ada oh tapi ada gua ngerti deh temen-temen gua ngerti deh you do not have ini ga harus pake dua-duanya deh can be used to enchant ga harusnya sih ga perlu pake dua-duanya ya temen-temen ya harusnya ya tuh ya ga perlu pake dua-duanya berarti yang itu juga ada enchant ya ini ga perlu pake dua-duanya berarti tuh kita pilih salah satu aja sih ya ini buat versatil temen-temen ini dipake kira apapun bisa jadi masalah baik ya ini game ya ga harus duplikat hero yang sama gitu temen-temen yaudah gitu aja sekian video kali ini temen-temen semoga bermanfaat ya sampai ketemu 19 September deh sebulan lagi ya temen-temen pengen ini gua mainin iseng-iseng aja lah temen-temen mungkin gua juga mau live-in kali ya temen-temen kalo sempet ya cuman untuk hari ini gua ga bisa live besok Rabu, Rabu, Kamis, Jumat gua usahin lah thank you do not see you in the next video bye-bye semuanya sub indo by broth3rmax bye-bye